Dengan sampah luar import masuk ke Gersik, seorang pelajar kelas 7 SMP 12 Meringin Anom, Kabupaten Gersik, memutuskan mengirim surat ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Kedubes Jerman. Dalam surat yang ditulis berbahasa Inggris tersebut, Asin Nina Azara mendesak agar sampah-sampah tersebut ditarik lagi ke negara masing-masing. Pasalnya sampah tersebut mengotori dan berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya di desa kelahirannya. Itu luar negeri semua ya. Inilah Ais Nina Azara, siswa SMP Negeri 12 Meringin Anom, kelas 7 Gersik, Jawa Timur, yang mendadak viral dan terkenal, usai mengirim surat ke sejumlah pimpinan negara maju. Tak tanggung-tanggung, siswa berusia 12 tahun yang akrab dipanggil Nina ini, mengirim surat berbahasa Inggris ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Surat tersebut digirim via pos pada Juli 2019 lalu. Kemudian surat kedua dikirim ke Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan Perdana Menteri Jerman. Kedua surat tersebut dikirim langsung oleh Nina, ke Kedutaan Besar Australia dan Jerman, yang ada di Jakarta 21 dan 22 Januari 2020. Nina warga desa Weringin Anom, Kecamatan Weringin Anom, Kabupaten Gersik ini mengaku, sengaja mengirim surat ke tiga pimpinan negara maju tersebut, karena prihatin sampah impor masuk ke Indonesia. Oleh perusahaan, sampah impor yang disusupkan ke dalam kertas bekas, terutama plastik selama ini dipilah-pilah dijadikan pelet, kemudian dijadikan bahan bakar pengolahan tahu. Nina mengaku perlihatin karena asap dari polusi tersebut berdampak dan membahayakan kesehatan. warga Weringin Anom. Kedua, saya mengirim surat ke Ms. Angela Merkel, Jerman. Terus yang ketiga ini ke Mr. Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Yang dari ketiga itu yang respon siapa? Yang Amerika itu kan saya kirim ke Presiden, tapi yang jawabnya ruta besar. Yang Jerman sama Australia belum dibalaskan, baru kemarin kasihnya. Kan kita sebagai negara yang miskin kayak gini, harusnya dibantu oleh negara-negara maju, bukannya masalahnya ditambahin. Di Indonesia sudah banyak masalah sampah kan, sungainya sudah kotor, pentainya juga kotor. Kak, isinya dari balasan Trump sendiri apa? Oh ya, balasannya yang dari Trump itu saya kurang puas. Sampah impor tersebut didatangkan oleh sebuah perusahaan kertas. Ironisnya, sampah impor tersebut sudah puluhan tahun masuk ke Indonesia, termasuk di Weringin Anom, Gresi.